Masih terus bergulir bug drama berseri. Perjuangan Karen Puru dalam menguak fakta kematian putri semata wayangnya, Stefania Karina beberapa waktu masih menyisakan misteri hingga saat ini. Tak tinggal diam, salah satu jebolan ajang pencarian bakat ini telah melakukan segala macam upaya agar Arya Klaport mengutarakan kejadian yang sebenarnya atas kepergian Stefania. Sayangnya, bukan sebuah jawabanlah yang ia dapatkan. Karen justru dilaporkan dengan dugaan perzinahan oleh suaminya sendiri. Belum usai perseturuan Karen dan Arya terkait kematian sang anak, kini Arya Klaport kembali muncul dengan laporan baru. Lantas, seperti apa tanggapan Karen mengetahui laporan yang dibuat oleh Arya? Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya sih sebetulnya lebih santai aja karena buat saya ini hal-hal yang semestinya nggak pantas untuk pada saat sepertinya anak saya belum mekering kuburnya gitu. Saya tuh mau diapain aja, mau dituduh apa aja silahkan, tapi kan akan ada bukit-bukit mungkin begitu. Orang mau bilang apa, mau nunggu apa, silahkan. Masih dalam suasana berkabung, wanita berambut pendek itu sangat menyayangkan tudingan yang ditujukan padanya saat ini. Paham betul atas apa yang dilaporkan oleh ayah mendiang Zephania, Karen memilih untuk tidak memusingkannya. Buang-buang energi buat apa ya, maksud saya. Sekarang gini nih, apa di hidup saya ini, orang yang paling penting di hidup saya udah nggak ada. Saya aja bertanya sama diri saya sendiri, itu saya berjuang untuk apa lagi. Hidup juga, hidup juga jadinya hampa juga gitu, tanpa adanya anak saya. Selama ini kan teman-teman tahu yang saya perjuangkan anak saya, sekarang anak saya kan nggak ada. Jadi, untuk mau lapor-lapor balik, atau untuk apa, aduh. Nanti kita lihatlah, sejauh apa mereka mau berproses, saya ikutin aja prosesnya. Dan kalau saya sendiri, saya orangnya nggak mau ribut. Yang lebih mengejutkannya lagi, hingga detik ini, Karen Puru maupun Arya Klaport masih tak kunjung membuka pembicaraan satu sama lain. Hal inilah menjadi salah satu pemicu rasa kekecewaan yang teramat dalam oleh Karen terhadap Arya Satria Klaport. Karena ini, itu harkat dan martabat saya sebagai seorang wanita pasti terkorek untuk ditunduh hal-hal yang keji seperti itu. Apalagi sebagai seorang ibu yang baru kehilangan anak. Dia kan ayah juga, kehilangan anaknya juga. Jadi, buat saya, ayo loh, kumpulkan saya untuk kehilih, untuk menjalani proses ini dengan baik, untuk lidasi yang baik lain itu. Ngomong dong sama ibu-ibunya, Karen, yang boleh ngomong sama saya gitu. Secara pribadi, apa yang sebenar-benar yang terjadi kepada jatuhnya. Satu persatu, kejanggalan dibalik meninggalnya putri Karen yang berusia enam tahun, kini mulai terkuak, usai hasil otopsi keluar. Meskipun secara gamblang disebutkan secara detail, Wemi Amanu Punyo, selaku kuasa hukum dari keluarga dari Karen Puru, menambahkan tanggapannya terhadap laporan perzinahan yang dibuat oleh Arya. Untuk hasil otopsi memang, itu kewenangan dari pihak kepolisian ya. Kita juga tidak bisa memaksakan, ya karena itu biarlah jadi satu pembuktian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan laporan LP yang sudah dibuat oleh Arya terhadap Mbak Karen sebagai klien saya. Pasal perzinahan ini kan harus pembuktian, harus dibuktikan. Jadi artinya boleh-boleh saja dia mau melaporkan apa saja terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Mbak Karen. Tapi ingat, ketika Anda tidak bisa membuktikan itu, kita juga bisa akan lapor balik terkait dengan kecemaran nama baik. Lantas, benarkah tuduhan perzinahan yang dilayangkan oleh Arya Kleppard hanya pengalihan isu semata? Mengapa baru sekarang Arya melaporkan keburukan Karen Puru selama ini? Saya berani katakan di sini dan berulang-ulang saya katakan, kasus ini sengaja dinaikkan itu sebagai untuk mengalihkan perhatian masyarakat terkait dengan kematian anak Mbak Karen. Satu. Yang kedua, ini sengaja dinaikkan untuk apa? Sebetulnya digunakan sebagai bargaining. Jadi waktu itu mereka minta supaya kasusnya kematian ZV tidak dibesah-besarkan dengan diganti bahwa mereka tidak akan membesah-besarkan atau membuka aib yang dilakukan oleh Arya. Sekarang saya mau tanya aib apa yang sudah dilakukan? Jadi orang ini hanya mau bikin sensasi untuk menganggap dirinya paling benar. Padahal banyak kesalahan. Makanya saya katakan sama teman-teman, nanti kalau saya sudah buat LP terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Arya, nanti kita akan buka semua. Biar semua masyarakat tahu siapa itu dia. Tadinya kami keluarga termasuk Mbak Keren tidak mau melakukan ini. Tapi karena mereka sudah buka, ayo kita sekalian kita buka-bukan supaya masyarakat bisa menilai nanti. Dan masyarakat juga sudah tahu kok anak itu meninggal di tangan siapa kok. Jadi janganlah membela diri untuk sesuatu yang salah. Gendati demikian, di tengah proses penyelidikan kasus kematian putri tercintanya ZV proses perceraian Keren dan Arya pun masih terus berjalan. Diketahui, rumah tangga keduanya sudah berada di ujung tanduk dan tak lagi terselamatkan. Lantas sejauh mana proses gugatan cerai yang diajukan oleh Keren kepada Arya Klapot? Mungkinan minggu depan kita akan mulai lagi, tapi ya itu tadi saya bilang, sudah nggak ada lagi yang dipertahankan kan. Kan pembuktian, saksi-saksi itu kan dikuatkan guna untuk apa? Untuk siapa yang berhak untuk merawat anak. Tapi sekarang anak kuda nggak ada, paling nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk kasih putusan saja. Supaya nggak berlama-lama lah. Tapi nanti semua itu kan kewenangan dari Majelis Hakim. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.